Hai netizen, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yoazar dalam serial video tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat baseline instagram tanpa aplikasi tambahan apapun Anda tidak harus masuk ke suatu website tertentu kemudian baru di login, kemudian ngecek, nah tidak seperti itu Ini hanya ada di instagram saja, tetapi Anda harus memiliki akun page facebook yang terhubung dengan instagram Anda, dan dalam arti disini settingnya adalah instagram bisnis Gimana? Coba kita cek bareng-bareng ya caranya membuat baseline di instagram bisnis Anda Oke, kemudian masuk ke profil ya, di profil lihat pojok kanan atas ada 3 garis Insight, nah kemudian masuk ke content Oke, kita lihat Ini ada feedpost, see all Nah disinilah cara kita membuat base 9 Bisa nggak cuma base 9 sih, base 12 ya Atau lebih banyak dari itu, kalau yang satu layar ya 12 Nah ini disini artinya dia menunjukkan all to semua dari past one year selama satu tahun terakhir Berarti kalau sekarang 31 Desember 2018, berarti satu tahun sejak 31 Desember 2017 Oke disini menunjukkan engagementnya, ini adalah base 12 atau base 9 dari instagram saya Untuk memahami apa itu masing-masing ya, misalkan kita ingin settingnya bukan engagement tapi Ini bisa ada macam-macam nih, ada comment, ada emails, ada calls, ada follows, get direction, impressions, like Misalnya pengen tahu tentang like yang satu tahun terakhir Oke sebelum langkah lebih lanjut, kita ingin tahu nih maksudnya apa sih Ada impression, like dan lain sebagainya, bisa dipahami disini Kalau impression itu berarti orang, banyaknya orang yang melihat post anda Kalau ingin engagement, like dan comment Follows berarti yang starting follows Oke kita ke impression aja ya, untuk tahu All impressions, one year Nah ternyata ini best impression selama satu tahun ini Ada, kalau untuk mudahnya nge-post di instagram kita memang ambil base 9 aja ya Kita screenshot, kalau di hp oppo sih pakai jari 3 ya gampang sih Kayak gini, nah kayak gini, nah terus habis itu gimana Masuk ke photos ya Kemudian pilih yang tadi Nah terus kita edit Kita crop Sorry, masuk ke crop and rotate Baru diambil Oke, centang Dan Nah inilah base 9 dari impression instagram selama satu tahun Nah tinggal diposting ke instagram anda Oke mudah kan caranya Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe atau langganan untuk menonton video-video saya selanjutnya Kemudian like suka video ini Lalu share ke sebanyak-banyaknya teman saudara siapapun yang anda kenal Sampai jumpa Oke, selamat menikmati